ini udah take ya entah keberapa kali ya karena saya lagi ngetik lagi ngomong tiba-tiba ada yang saya mau foto but anyway assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hari minggu jam 8 pagi dan kita udah di jalan kita udah di tujuan pertama yaitu di natural preserve jadi kalau di Amerika tuh banyak yang namanya natural preserve kayak model apa ya satu compound atau satu daerah yang dilindungin dan nggak boleh dibangun apapun dan kita ada di selatan San Antonio namanya what is that called sayang? Outerborne Mitchell? Mitchell Lake Outerborne Center disini itu banyak banget pohonan bunga-bunga liar plus juga binatang-binatang kayak coyori, terus bobcat, kucing liar lalu what else they have here? dan berbagai macam burung, armadillo dan ini tempat gede banget dan saya akan ajak kalian keliling lihat video atau lihat daerah ini ya lewat vlog saya lalu nanti abis itu kita akan ketujuan kedua yaitu ke flea market jadi ikutin vlog ini sampe abis selamat menikmati selamat menikmati what? the pond? i'm just gonna multiple the whole bridge thing and that's it cause i'm curious okay you can put in tea obviously but i also wanna do some of that but because all those natural plants like repel things like say aphids so we can put down a near aphid infection on sana ada pelican, burung-burung pelican nanti kalo kita dapet clear view is it pelican or something else? i believe it's actually an egret oh egret, okay yeah, that sure looks like an egret although, let me see though egret dan ada burung-burung keras gak sih it's an egret yeah i know it's an egret so it's not pelican yeah most egret's in one place i've seen though there's a lot of look at the big one out there the brown one guys, ini pelicans nih burung pelicans wow wow i need to take a picture so that entries can see see i told you about photographer with their lens wow yeah guys, ini pelicans so beautiful ini tuh ada caterpillar ini padahal kita lagi, atau buranya lagi nyetir hahaha fast fast hah 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 kelamaan sih Brian mah kasihan kita udah keliling di natural preserve ini sekarang kita on the way ke tujuan kedua yaitu ke flea market jadi flea market ini ide awalnya adalah pasar outdoor yang menjual kayak barang-barang second tapi sekarang mereka gak ngejual barang-barang second aja tapi banyak barang-barang baru homemade, handmade kayak gitu saya pun belum pernah ke flea market yang disini tentu aja ya dan saya ini penasaran banget kita ke satu flea market yang berdampingan sama dua flea market lain kalau mau lihat gimana flea market ini jangan di skip ya videonya ini dia daerah salah satu flea market yang akan kita datangin namanya adalah king of bargains we should make you the queen we should make you the queen the queen of bargains the queen of bargains woman who likes bargains, right? ternyata flea market ini kita harus bayar 2 dolar perasaan tuh kalau di flea market yang pernah saya datangin saya belum pernah bayar sih ini pertama kalinya i don't care want to go there first sayang you're the hat sayang kobo hat lihat guys sini ada elektronik-elektronik oh, they have Vitamix ada ninja juga hmm this is pretty sayang this orange one ayah oh belum 5,000 actually, the tuna the ones do you like? not that I like they all been scraped off the tuna kita udah di tujuan terakhir yaitu Gereja Katolik lama ya atau enggak tadi saya beli beberapa barang atau beberapa item di flea market ada rambutan lalu jambu jambu kelutuk dan ini yang satunya nih ini adalah fruit in cups jadi buah potong gimana yang ngomong yang bener ya buah kita potong terus dikasih kayak cabe lime jeruk nipis eh lime itu jeruk apa ya jeruk nipis lalu garam ini enak banget seger banget anyway ini saya mau taruh di sini lagi saya enggak mau bawa karena kita akan eksplorasi Gereja Katolik di belakang saya ini saya enggak tahu sama sekali soal ini ya jadi nanti saya baca dulu nanti saya ceritain ulangnya Hai itu Gerejanya disana dan udah buka jadi mereka buka jam 11. Ryan ada kucing cakep banget hai hai oh my goodness now she just wants to be with me you are very pretty hai 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 kita mau masuk ke dalam Gerejanya tapi lagi ada misa atau acara keagamaan jadi pastinya enggak sopan banget masuk ke dalam foto-foto lihat-lihat gitu ya eh jadi pintu gerejanya itu ya buat orang-orang yang tinggal di sini 200 yang 200 tahun yang lalu pintu gereja itu enggak hanya sekedar pintu gereja tapi juga eh diibaratkan mereka adalah portal atau gerbang untuk menuju kehidupan baru nah misionaris ini dia meng-introduce atau mengenalkan lihat deh eh banyak makanan baru dan bumbu ke warga sekitar sini atau di teksas dari cumin cumin to jinten oregano pepper lada cinnamon kayu manis saffron garlic bawang putih dan rosemary bisa dilihat semuanya itu belum dikenal di teksas saat saat itu kita udahan hari ini udah selesai jalan-jalan hari ini kita mulai dari lumayan pagi tadi ya dari jam setengah delapan actually jam tujuh eh eh subuh tuh jam setengah tujuh jadi habis subuh langsung keluar jadi kayak masih gelap gitu anyway mission sini atau gereja katolik ini adalah rangkaian satu dari lima mission jadi kita masih ada empat lagi yang harus kita kunjungin kita berhenti sebentar di tempat ini ini adalah salah satu spot bagian dari apa ya mission ini ya dan ini adalah tempat jembatan atau jembatan yang dibangun untuk mentransportasikan air dari lima mission di San Antonio ini ini indah banget sih bagus buat lokasi foto family foto kayaknya bagus di sini itu aja jalan-jalan kami hari ini ya di selatan San Antonio tentunya akan banyak vlog-vlog tentang eh vlog kita atau tentang explore kita di San Antonio ini Brian mau saya foto jadi saya terima kasih sekali lagi udah ngikutin vlog saya hari ini jangan lupa like comment subscribe dan share Terima kasih Assalamualaikum